Halo semuanya selanjutnya, balik lagi bersama gue Zian Pak Acerin di konten next tips Jadi gue kali ini akan kasih tau cara untuk buat kalian yang menggunakan Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kalau ngetik tuh jadi gampang atau mudah Nah, untuk kalian yang penasaran tentang video ini sampai habis ya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya teman-teman Nah jadi Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini di menggunakan keyboard dari Samsung nya langsung Kalau misalkan kalian baru pertama kali beli, pasti keyboard Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini masih biasa aja atau standar Nah ini tuh bisa diubah, jadi kalau misalkan kalian tuh mungkin kalian lagi kayak pengen dia tuh ngetik gak mau ribet gitu Maunya pake dua tangan tuh juga bisa gitu Kalau misalkan kayak gini, ini terus kalian ngetik gitu Nyaman kan, kalau misalkan kayak gitu kan kayaknya ribet gitu Terus kalian juga bayang, pastinya ini ngetiknya pake satu tangan terus atau gini, kan ini gak cepet untuk typingnya Ini tuh bisa banget untuk diubah Maka pertama yaitu kalian ke menu aplikasi pesan instan atau ke message atau aplikasi pesan dari Google Kalian tinggal coba aja disana Terus kalian disitu bakal sebelum nemuin si keyboard ini, kalian harus kayak ngeklik si kolom untuk typingnya Kalau misalkan udah muncul nih keyboardnya, kalian tuh tinggal lihat di icon atasnya tuh kan kayak ada sticker, icon, terus ada Bruce, kayak untuk di karep gitu kan, ada suara Nah ini di bagian sebelum suara itu ada pemilihan keyboard Jadi yang pertama keyboard standar, keyboard standar itu yang mungkin kalau misalkan kalian baru beli itu udah muncul keyboard standar Yang gak ada khas-hasnya, jadi yang begitu aja Terus juga ada keyboard terpisah, keyboard terpisah ini menurut gue sejauh ini cukup nyaman untuk digunakan di tablet Jadi kalau misalkan kalian mulis, kalian tuh gak perlu gimana ya Jadi nyaman aja sih menurut gue, tapi ini tergantung lagi ke kaliannya Terus juga ada keyboard melayang Nah keyboard melayang ini biasanya muncul kalau misalkan kita lagi main game, pasti akan muncul Kalau kita lagi ada bullet notification, pasti suka ada tuh kalau misalkan belum bales Kayak lagi main game, terus belum bales, pasti ada keyboard melayang Nah ini nih biasanya digunain kalau kita lagi gunain aplikasi lain Tapi kalian juga bisa milih ini sebagai keyboard sehari-hari gitu kayak Dimanapun, kapanpun, keyboard melayang ada Kalau misalkan kalian malas banget gitu Typing tulisannya disini aja, bisa aja pake ini Dari ketiga, pilihan keyboard yang ada di Samsung Galaxy Tab atau julek Gue lebih membeli untuk keyboard terpisah Kenapa? Karena ini menurut gue nyaman Walaupun emang untuk ukuran kayak huruf A, B-nya itu jadi lebih kecil Karena dipisahkan daripada keyboard standar Tapi kalau misalkan kalian lagi ngetik tuh jadinya kayak enak aja gitu Mungkin pengalaman masing-masing beda Jadi gue sih merekomendnya sih itu Cuma gak tau kalian Kalau kalian punya tanggapan yang lain, komentar aja langsung di bawah Oke sekian sama next trend Video next tips kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Mungkin pemilihan keyboard di Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini juga ada Di HP kalian atau tablet kalian yang lainnya Kalian otak-otik, otak-otik aja Pasti akan ketemu Dan untuk kalian yang pengen banget baca informasi teknologi lainnya Langsung aja ke next trend.com Dan jangan lupa untuk follow social media next trend di kolom deskripsi Terus subscribe channel next trend Dan jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya